Sahabat berbagi info, pada kesempatan kali ini kita mengupas perjalanan tokoh penting Aceh iaitu Haji Sudirman atau lebih dikenal dengan Haji Umar lebih akrab di Sapa Tungku Haji kita menerthuri riwayat perjalanan hidupnya dan juga kisahnya yang begitu unik sampai dia disebut-sebut sebagai manusia paling dermawan di tanah Aceh mungkin karena kiprahnya juga sangat banyak untuk masyarakat Aceh di luar maupun di dalam Aceh karena kerjanya yang begitu nyata dirasakan oleh masyarakat Aceh namun syedara metuah sebelum kita memulainya alangkah baiknya jika sahabat berbagi info yang belum subscribe channel ini agar segera subscribe channel berbagi info ini agar sahabat mendapatkan notifikasi pertama di setiap video terbaru dari kami dan jangan lupa like dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia selamat menikmati 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 nasionalisme selamat menikmati 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 Wakil Sekretaris Kolompok DPD RI di MPR RI untuk periode 2018-2019. Beliau juga berprofesi senator politisi, seniman atau artis Aceh, daing atau pedakwah, komedian, tokoh masyarakat. Nomor 42, Sudirman, calon DPD RI 2019-2024. Yang jelas, Ya Allah, Ya Rabi, Nabi Bumenang Tunku Sudirman, Nomor 42, beja kebantu masyarakat miskin di Aceh, dan masyarakat luar yang ada di Malaysia, beja kebuah. Sahabat berbagi info, itulah sekilas riwat hidup Haji Sudirman atau Tunku Haji Umar. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Ya Al-Balak Alamin. Hai, Edun. Kanan dia berasa? Bagaimana? Kanan dia berdepes? Kementerian doa, kebenang不準. Kementerian doa, kebenang kepenaan kuh Sudirman. Betul, ada Запемie, saya ingin bemenang ke restrictornya. Tetapi agar ku kan vida, punya segedah yang meneba berhasil. Berdoa, berdoa, berdoa yang berdaubah. Kementerian doa. Kementerian doa, menangkan perlambang. Kementerian doa aku, latar komentar. Makanya, tu terima kasih. Nah, nah, nah